Halo sobat di Gede Kopi, melalui sebuah acara peluncuran daring, Xiaomi akhirnya memperkenalkan sebuah smartphone flagship alias terbaik di tahun 2021. Ya bukanlah Mi 11 Ultra namun Xiaomi Mix 4, tampil lebih konvensional dari seri sebelumnya, namun juga membawa teknologi masa depan, terlihat dari bagian depan yang benar-benar dipenuhi layar. Ya namanya kini dibuat lebih sederhana dan menjadi penerus dari seri Mi Mix 3 yang hadir 2018 lalu. Awalnya seri Mi Mix selalu hadir sebagai produk perwarupa yang memang dijual secara massal. Kini pendekatannya sedikit berbeda, dimana Xiaomi menyebutkan bila Mix 4 adalah flagship untuk bisnis. Pendekatannya sendiri mirip seperti Samsung beberapa tahun lalu, dimana seri Galaxy S hadir di awal tahun disusul seri Galaxy Note yang unggulkan produktivitas. Xiaomi Mi Mix 4 hadir menggunakan material bodi keramik dengan lengkungan 3D, tersedia dalam warna hitam, abu-abu, dan putih. Agar lebih nyaman dalam genggaman, material keramiknya dirancang 30% lebih ringan. Terdapat modul kamera sangat besar membawa 3 sensor kamera yang punya fungsi berbeda. Sensor utamanya 108MP gunakan ISOCELL HMX dengan lensa 7P dan OIS. Sementara di bawahnya terdapat sensor ultrawide 13MP yang spesial. Gunakan jenis free-from, distorsi yang dihasilkan dari sensor kamera ini hanya sebesar 1% saja. Dibandingkan sensor konvensional yang capai 20%. Dan masih ada sensor periscope 8MP yang bisa berikan 5x optical zoom, plus 50x zoom maksimal, dan juga dilengkapi OIS. Beralih ke bagian depan, layarnya dirancang spesial. Spesifikasi standar flagship sudah diterapkan, yakni 3D Curve AMOLED, HDR10+, Dolby Atmos 10-bit, refresh rate 120Hz, plus lapisan Gorilla Glass Victus. Dimensinya 6,67 inci dengan resolusi standar Full HD+. Namun yang spesial adalah kamera depannya. Disebut Xiaomi dengan cap atau kamera under panel. Mix 4 jadi yang pertama dengan sensor kamera depan di bawah layar. Resolusinya 20MP dan mendukung piksel binik 4 in 1. Untuk membuat layar, bagian kamera tetap tajam dan lebih transparan atau supaya kualitas foto cerah, digunakan teknologi khusus. Micro Diamond Pixel yang dapat kurangi ukuran piksel dan tingkatkan kecerahan. Tak sampai di situ, Xiaomi Mix 4 jadi yang pertama di dunia menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Hadirkan performa terbaik di smartphone Android saat ini. Teknologi pengecasannya pun sudah mencapai 120W lewat kabel dan 50W secara nirkabel. Hanya perlu 15 menit saja untuk mengisi baterai 4500mAh di dalamnya menggunakan mode bus khusus. Tak perlu khawatir panas. Karena Xiaomi menjamin suhu terpanas Mix 4 ketika diisi daya hanya di kisaran 37 derajat Celcius. Salah satunya berkat sistem peningin khusus berlapis. Mengingat ini merupakan smartphone bisnis, penerimaan sinyalnya dirancang prima sembari membawa fitur keamanan unggulan. Secara total ada 19 antena di dalam bodi Mix 4 mendukung 42 frekuensi band. Mode optimasi sinyal juga berfungsi untuk tingkatkan kestabilan dalam skenario lokasi seperti bandara, rumah sakit maupun stasiun kereta api bawah tanah. Mix 4 juga menjadi smartphone Xiaomi pertama yang mendukung Ultra Wideband demi pelacakan perangkat dan komunikasi antar sesama perangkat UWB lebih akurat. Uniknya smartphone ini bakal tetap dapat dicari meski sudah dimatikan dan kartu SIM dilepas. Membuatnya tetap tersambung ke jaringan lewat fitur Find My Phone. Xiaomi Mix 4 mulai tersedia lewat jalur pre-order. Sementara penjualan perdananya berlangsung 16 Agustus di Tokolu Ring dan Daring milik Xiaomi. Belum ada informasi mengenai keteresediaan perangkat ini di tanah air. Untuk harganya, smartphone ini hadir dalam 4 varian memori berbeda. Varian paling murah dengan memori 8x128GB dibanderol seharga 4.999 Yuan atau setara 11 jutaan. Sementara opsi memori paling besar 12x512GB dibanderol seharga 6.299 Yuan alias sekitar 13,9 jutaan. Nah itulah tadi pembahasan singkat mengenai harga dan spesifikasi Xiaomi Mix 4. Apakah sobat tertarik untuk membeli smartphone ini? Silahkan komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat. Dan saya Admin Grekopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.